selamat datang di channel dikaptualang, jangan lupa like, komen, dan subscribe guys halo teman-teman, kembali lagi di channel dikaptualang, kali ini kita lagi kasih makan entok kita ya, atau itik ya, ya lihat, coba kalian lihat itu ada beberapa ekor itik ya, atau mentok oke guys, kesempatan pagi hari yang cerah ini, yang semalam habis hujan ya guys kita keliling di samping kebun rumah, terus kita akan coba jalan-jalan ke sawah guys gimana keserahannya, ikuti terus di channel dikaptualang disini masih asli ya, ada beberapa pohon pisang, tanaman obat, dan ada beberapa tumbuhan yang tidak kita kenal guys ini tumbuhan hutan mungkin ya guys kegiatan hairping, atau jalan-jalan di kebun, atau sawah, atau alam, itu bagus buat kita ya guys tentunya kalian bisa memahami keadaan alam lingkungan sekitar, alam yang asli, maupun alam yang sudah modern ya guys kegiatan menyatu dengan alam ini, termasuk kegiatan yang merefresing tubuh kita ya guys agar mendapat oksigen, ataupun kesegaran jasmani, maupun rohani ya selain kita berolahraga, kita juga senang guys, karena suasananya asli dan menyenangkan guys oke kita sampai di pinggiran sawah, kita akan jalan turun kesana guys oke kita akan coba turun, kita cek dulu dalamnya segini ya, kita akan coba nyari belut, sidat, sama kalau ada keong guys yang penting kita coba seru lain sawah disini ada apa aja, oke langsung saja kalau nggak ya? ya dicaput cendalik tau orang pelaset malah diketawain guys aduh, untung nggak kena celana kita lihat disini ada lubang-lubang yang di bawah ini kelihatan jika kalian perhatikan dari jauh, ini ada lubang-lubang kecil di bawah sawah ini adalah rumah belut sayangnya kita nggak bawa pancik belut, jadi kita hanya bisa mengkorek-korek siapa tau dapat belut yang besar ya guys kita coba kalau lubang kecil biasanya ada belut ya guys, lubang besar biasanya kalau nggak ada piting atau tikus atau kalau kita habis dapat rumah guys oke lanjut jalan-jalan ya guys, ayo langsung kita akan menunjukkan ini guys, nah disini depan ini ada lubang-lubang air ke sawah yang lain, jadi ini adalah untuk mengalirkan air dari petak sawah yang lain ke sawah makanya sawah itu ada airnya semua guys karena sawah padi itu harus ada air biar tumbuh-subur ini kalau kalian lihat di seringkanan kiriku ini sudah dipanen ya, jadi ini habis ini akan diurus kembali di olah lagi tarahnya biar lebih subur oke guys, lanjut jalan lagi kita akan air biar ke tempat lain kita jalan-jalan menuju aliran sungai di depan itu ya guys, ayo langsung sambil kanan-kiri kalian lihat kalau kanan ini sudah panen semua ya, makanya kanamannya sudah hilang atasnya itu nah ini kita sampai di bibit sawah ya, ini adalah kanaman sawah yang padi yang baru kanaan nanti akan disepar bibit padi yang masih muda, jadi nanti ini akan dipisah-pisah dijadikan persawahannya kayak itu tadi ada ular guys, tapi itu kayaknya bukan ular berbisa itu ular pelangi, yaudah kita lanjut aja guys kita cek-cek pakai tongkat ini ya, biar nanti jalannya tidak sulit nah ini depan kita takutnya ada ular yang lagi tidur kalau kita nggak kebiak-kebiak atau kita singkirkan nanti ada ular ya, karena ini habis hujan lagi tadi malam, ini pagi banget jadi takut ada ular peper atau ular peling atau ulang oke, ayo lanjut ini nggak jadi karena kebeliukan air, jadi airnya kan nggak dialirin tuh yang itu kan nggak dialirin ini adalah bibit padi yang gagal nih guys ya rugi itu keseruan yang kita di air pinggal ini aja jalan-jalan walaupun kita nggak menemukan satwa oke, kita coba lihat geong-geong ini aja guys banyak sekali geongnya coba lihat guys, itu ada kata yang lagi duduk guys lihat katanya tenang-tenang aja itu kita ambil kita ambil si katanya guys, lihat wow, tuh guys, dia pergi guys tuh katanya guys kalian lihat ini kata ya guys kalau waktu itu besar ini kata ini ada geong kalian kalau mencari geong itu sangat mudah disawai bisa kalian masak kita dapat beberapa geong ya guys, kita buang saya gejeng banyak sekali ya guys hewan-hewan di air ini ada pelut ada geong ada kata ini yang lihatin di pinggir ini ada apa ini jitul-jitul kecil kayak kotas-kotas itu ya guys kita lanjut guys lihat guys, tadi kita melihat siapin hewan masuk ke lubang ini guys ke piting ya guys tadi masuk ke lubang seperti ini nah enak kalau ini lubang-lubang buat kepiting nya agak besar kalau gak kecil buat sidat atau belut, kalau ini buat kepiting sembunyi seperti ini guys biasanya sembunyi kayak gini nggak kelihatan ya dalam ini dalamnya biasanya juga ada sidat yang besar juga bisa tapi biasanya kalau yang di tengah gini kebanyakan piting ya Oke kita korek-korek dalamnya belakangku itu air deras guys tidak mau keluar ya sudah guys kita lanjut guys kita akan duduk-duduk di Saung itu guys ayo langsung kalian pasti bertanya ada rumah kecil di tengah saya itu buat apa ini buat kalau petani istirahat atau menjagain sawahnya kesini buat istirahat yang bikin petani guys Ayo kita duduk di situ saja nyebrang dan jebur sungai guys jebur itu keseluruhan kita hari ini guys asiknya rekreasi di sawah dan kebun nah guys ini kita istirahat di Saung ini guys atau di kasih punya pak petani Oke jangan lupa untuk klik-klik komentar subscribe dan share ke teman-teman kalian salam setiap guys